Sebanyak dua kecamatan di Kabupaten Serang yaitu Kecamatan Kramatwatu dan Kecamatan Cikusal akan dikroyok atau dilakukan penanganan bareng-bareng untuk menurunkan kasus stunting. Salah satu upayanya yang dilakukan ilah melalui program pastik Kabupaten Serang yang digagas oleh BKKBN Provinsi Banten beserta dengan pihak swasta dan pemkap serang. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah mengatakan, dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Serang, biasanya dilakukan dengan cara keroyokan oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Serang. Ia mengaku, selain pihak pemerintah di tingkat Kabupaten Serang, dalam penanganan stunting di dua kecamatan tersebut pihaknya mengganding serta berbagai pihak, mulai dari BKKBN dan pihak ketiga. Tatu mengaku, sangat mengapresiasi dengan upaya penurunan stunting yang sudah dilakukan selama ini. Pasalnya, prevalensi stunting di tahun 2023, Kabupaten Serang mencatat penurunan tertinggi se-provinsi Banten. Pasalnya, lebih kecepatan penurunan stunting di sini. Mulai dari tim ini, mulai di tingkat Kabupaten, kemudian di tingkat kesamatannya, ada camat, di sana ada kapus, ada ramil kapusen, dan yang lainnya, atau masyarakat, dengan PKK-nya, kemudian tingkat desa, ada kepala desa, di sana ada bangsa baru di masyarakat, ada PKK-nya juga. Jadi dengan yang terstruktur serapi ini, dan semua apa-apa banyak, diajak gabung, berkolaborasi insya Allah, mudah-mudahan, istiar kita, upaya kita bisa terlaksana dalam percepatan penurunan stunting. BKKBN mengajak, dari pemerintahnya itu BKKBN, mengajak komaborasi pihak swasta di masyarakat dan di rumah Kabupaten. Kalau penurunan, ya, se-provinsi Banten, alhamdulillah, tertinggi. Tapi kan kita tahu target nasional 18 persen, nah ini target ke sana, ya, lumayan berat juga ya, masih banyak juga PR-PR kita. Walaupun memang kalau hasil dari timbang badan, ukuran kepala yang dilakukan di seluruh posyandu, di Kabupaten Serang, 100 persen posyandu melakukannya, ya, jumlah stuntingnya memang dari persentase lebih kecil, jauh lebih kecil, kan, jauh lebih kecil, hanya, tadi yang untuk penurunan persentase, ukuran atau hitungan dengan mekanisme yang lain, bukan, bahas cara diukur di posyandu, berat badan lebih banyak, itu kan kita masih dikembang. Selama ini juga kita peroyokan, ya, jadi Pemkab Serang, tadi dari mulai sebetulnya infrastruktur ini yang dipakai oleh Pemkab Serang selama ini, dinasnya misalnya Pak Sekda dengan dinas-dinas terkait, dari Dinas Kabupaten Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, semua itu kita terbiasa kalau program untuk pemasyarakat itu biasanya kan program peroyokan, dan ini ketika ada program bantuan seperti ini dari nasional, ya, kita dengan mudah pakai infrastruktur kita dari mulai Kabupaten, tingkat kecamatannya juga, ya, itu yang biasa mereka lakukan, tanpa tingkat desa sampai tingkat, ya, tadi posyandunya. Kepala Dinas-Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang, Ncub Suplika mengatakan, berdasarkan data tahun 2023, jumlah kasus tenting di Kabupaten Serang masih di angka 23,9 persen. Program pasti yang dilaksanakan di dua kecamatan sendiri, rencananya akan dilakukan selama tiga bulan ke depan dengan berbagai intervensi yang dilakukan. Pihaknya mengaku memiliki alasan kenapa dua kecamatan tersebut yang dipilih untuk penurunan tenting. Hal itu lantaran di dua kecamatan tersebut memiliki jumlah kasus tenting yang tinggi dan jumlah anak yang beresiko tenting cukup tinggi. 26,3 persen. Di tahun 2023, jadi 23,9 persen. Target di 2024, di angka 14 persen. Tapi kan panjang ya, dari 23 ke 14. Mudah-mudahan dengan adanya pasti dari pusat, ini yang bekerja sama dengan di KKBN bisa menangani stunting dengan baik. Karena stakeholder-nya ini, tapi yang dipakainya dua kecamatan. Kecamatan Karamatwatu dan Sikesal. Jadi untuk dua kecamatan ini untuk contoh ya. Untuk contoh, supaya di 29 kecamatan ini melihat gitu. Kenapa pakai kecamatan Sikesal dan Karamat? Data lokus yang tiga tahun berturut-turut, itu kecamatan ini ada lagi-ada lagi. Kita sepuluh kecamatan. Biasa, sepuluh kecamatan itu sepuluh lokus. Jadi kecamatannya ada dua. Sepertinya tahun 2022 Sikesal kan udah kok di tahun 2024 masuk lagi. Nanti masuk lagi gitu. Makanya dari pusat menunjuk coba turun ke dua kecamatan ini. Sementara, kalau untuk penerangan stunting ini, kita sudah ditetapkan kecamatan TPS, termasuk desa itu ketua TPP Sikesal desa, PKK, kader-kader termasuk TPK. TPK yang ada di kecamatan Sikesal itu ada 198 orang. Itu 66 tim. Satu timnya empat orang. Penanganannya dari empat orang itu, satu orang tanggung jawab sepuluh rumah. Sepuluh rumah itu kan ada beberapa keluarga ya. Jadi makanya disebutnya tim penamping keluarga. Di keramatan itu ada 192 orang, 64 tim. Itu yang masuk di tim ini. Perpanjangan tanah kita dari dinas, dari kader, ke TPK, tim penamping keluarga. Diketahui, di Provinsi Banten sendiri hanya ada tiga daerah yang mendapatkan program pasti dari pemerintah pusat, melalui BKKBN Provinsi, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. yang di PPS mulai dari Kabupaten sampai tingkat krisisah. Terima kasih.